So guys, hari ini kita bakalan coba untuk nyelesain game Pamali Dimana kita sebelumnya meninggalkan 3 ending keramat Dan ternyata hari ini Pamali sudah ada updatenya Dan gue sudah mendapatkan kabar bahwa kita sudah bisa menyelesaikan ketiga ending keramat tersebut Dan menampatkan game Pamali di DLC pertama ini ya So kita langsung aja Setau gue ini endingnya mudah-mudah semua Karena sebenernya ini udah gue pernah lakuin juga sebelumnya Cuma masih ngebug Jadi di update Pamali kali ini itu si developernya itu ngilangin bug-bugnya Dan menariknya adalah semua ending sisanya ini mudah-mudah ya Dan ini juga sudah pernah gue lakukan Sama Denta, Hantop, dan yang lainnya itu udah pernah gue lakuin Karena gue kalau misalkan nggak live streaming itu biasanya ngulik-ngulik gitu Kayak sampai jam 3 sampai jam 4 pagi gitu ngulik-ngulik ending-ending sisanya gitu Dan ternyata waktu itu tidak ada hasil Dan sekarang sudah bisa dan kita tinggal selesaikan Oke jadi kita akan mencoba untuk speedrun 3 ending keramat ini ya Yang waktu itu sangat sulit untuk kita selesaikan Apakah kita akan menyelesaikannya dalam beberapa menit atau puluhan menit ya Kita langsung lewatin aja Kita langsung ikutin semua instruksi-intruksinya ya Kalau nggak salah hari pertama itu kita ikutin aja Kayaknya ya kayaknya ya Gue juga sebenarnya kurang begitu tau Jadi kita coba dulu aja Dan kita coba ambil-ambil semuanya Yang bisa kita ambil Oke Oh gue suka lupa kunci my friend Ya oke sip terima kasih Dan kita coba untuk langsung bikin papan tanda juang Dan biasanya si kuntai ini ada di atas ya Si kampret ini ada di atas Ternyata masih ada bodo amat Saya tidak mau tau Sudah biasa Oke Terus kita harus kembali besok ke malam ketiga Terus kita keluar dari rumah Harusnya gitu ya Pergi dari rumah Bodo amat kita lewatin aja Kita lewatin saja Karena tidak begitu penting Tidak begitu penting Kembali lagi besok bodo amat Namanya juga mau nge-speed run ya Yang penting beresin, beresin, beresin gitu kan Oke bodo amat lewatin lagi Dan kita habisin langsung keluar Apakah kita langsung dapetin ending not now Atau tidak sekarang Boom Kita lihat Not now Ya Allah Segampang ini Ya Allah Berapa menit tuh Berapa menit guys Tulis komentar di bawah ya Ya Allah Astagfirullahaladzim Oh iya guys Kalau misalkan kalian masih mau lihat Gue beresin DLC selanjutnya Yang gue gak tau kapan DLC pocong ya Jangan lupa di subscribe Dan juga di like video ini Untuk memberitahu gue Berapa orang yang menanti-nanti DLC pocong Yang dimainkan oleh gue ya Di lensi sih Kalau kalian subscribe Itu tandanya Kalian membantu channel ini Agar tidak stuck Oke kita langsung aja Kita langsung aja Ke ending yang selanjutnya Kita speedrun ending Sesajen Oh sesajen Rada lama ya Kayaknya kita langsung Ke under fire deh Kayaknya under fire Bisa lebih cepat Dan Kita coba Gak usah Ini kali ya Aduh mana kuncinya Kita gak usah Ngambil Ataupun ngelakuin Hal-hal yang Tidak perlu kayaknya Kita langsung aja Ke malam ketiga Karena Ini ending bisa dikelarin Di malam ketiga Dan Itu Kuncinya adalah Kita mainin saklar Dan Nyalain kompor Sama Nyalain semua Lampu-lampu Dan itu udah gue lakuin Itu udah gue lakuin Pada saat masih ngebug Kita akan buktikan Apakah Ini bener-bener Bisa terjadi Kita akan lihat ya Oke Kita akan lihat Kita akan menyalakan Semua lampu Disini Sebenernya kuncinya Kompor doang sih Nah Kompor udah nyala Apakah kita harus Nyalain semua Atau gak perlu ya Tapi untuk syarat Kita coba Nyalain semua dulu aja Mungkin kita ini Masukin semua Ya Kita masukin Nyalain semua Kita Nyalain semua Agar Kalau kebakaran tuh Logiknya makin nyampe Gitu ya Gak asal kebakaran doang Itu ada penyebabnya Oke Nyalakan Oke Nyalakan 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 semua Ini Nyalakan Kita Beresin Secepat Yang bisa Yang Kita bisa aja Kalau misalkan memang Sebenernya Sebenernya Ada yang gak perlu Kalian komentar Di bawah aja Namanya speedrun Speedrun itu Speedrun nyari yang paling cepat Tapi gak begitu juga Loh Mati lagi si kampret Si kampret mati lagi Eh kok mati-mati semua sih Keselin Oh berarti Kita tetep harus nyalakan yang di kamar ini dong Kamar kakak sama kamar Ibunya Iya gak sih Make sense-nya sih seperti itu ya Oke Kita nyalakan Oke Ada suara Oke Ini udah ketrigger untuk Mati nyala Yang artinya Sebentar lagi Ini kedip-kedip Dan bakalan Bengkok Kita betulkan Kamar ini bakal kebuka Terus kita bakalan nyalain Saklarnya Terus kita nyalain Lampunya Cempornya udah nyala Mendadak Gue gak ngerti kenapa Kita periksa Lalu kita tunggu Kamar si kakaknya kebuka Boom Oke terima kasih Terus kita nyalain Saklar Kita nyalain Sini Ternyata udah nyala Sendiri Kita langsung Cobain Keluar Untuk mainin Si kring Kita jaga-jaga Tutup pintu And then Kita And then Kita langsung Mainin Saklarnya Oke Si kringnya Kita mainin Beberapa kali Mungkin ya Agar aman Kita bolak-balikin Sekitar 3000 kali Kelamaan Oke Kayaknya cukup deh Gak usah lama-lama Terus kita keluar Dari rumah ini Apakah akan muncul Ending kebakaran Boom Kita coba Kebakaran Hal yang sudah pernah dilakukan Baru bisa terbuka Alhamdulillah Oke Kita langsung lanjut 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 ya Ingat Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Dan kalau misalkan Nyentuh 10 ribu Otomatis Kita akan mainin Game DLC Pocong Kalau sudah keluar Kalau tidak nemu 10 ribu like Ya Tetap mainin juga Mancing doang Kita lanjut Ending Finish what you have started Started Ya itu Maaf ya guys Kalau misalkan Bahasa inggris Gue jelek Oke Kayaknya Gue harus Finish what you have started Oke kita coba Ambil dokumen Ambil dokumen gak ya Ambil dokumen gak ya Nah Saya sudah menuliskan Segala keperluan Untuk Mencoba rumah ini Ah gak usah ambil dokumen Kita langsung Ambil kunci Aja Terus kita tidur Aja deh Biar cepet Nah gue Rada bingung nih Kalau misalkan kita tidur Sama keluar Kembali lagi besok Itu ada perbedaan Apa gak ya Yang penting gue Kelarin dulu Kita kelarin Semoga Berhasil ya Kalau misalkan ini berhasil Berarti Kita bener-bener Bisa untuk Nyelesain ini Dengan Sangat cepet Gue lupa Apakah kita perlu Buka ini ya Gue bingung Maaf guys Kita nyalain ini dulu Untuk Mentrigger Weh Weh Kenapa nih Gue kira bakal ada penampakan disini Kita mentrigger Lukisan ini Bengkok Set 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 Kok gak bengkok-bengkok Oke sip Terima kasih Oke Lalu kita langsung aja Kesini Gak usah lama-lama And then buka Pintunya Terima kasih Sudah dibukain Terus kita ambil Kertas ritualnya ya Kok agak susah Susah Oke terima kasih Terus kita lihat dulu Kertas ritualnya apa aja Kok mati Gue lupa Kopi hitam Kemenyan Batok kelapa Baju pernikahan Boneke bayi Oh kemenyan Kayaknya di Dalam ini deh Ada di dalam Sana Kayaknya ya Gue lupa Ada di dalam Gudang Harusnya sih Cuman ya Kita buka dulu aja Kalau gak soalnya disini Oh iya bener Ambil sesajen Sesajen udah Terus Kita ambil Batok kelapa aja Dulu kali ya Yang deket ya Batok kelapa Ambil sesajen Taruh lagi Terus kopi hitam Baju pernikahan Berarti kopi hitam dulu Yang deket-deket aja dulu Kita mah Ambil sesajen Berarti kalau misalkan Si kopi hitam ini Kita minum duluan Gimana ya Endingnya Apakah ritualnya Akan gagal Apakah akan mengundang Ending ke 36 Anjay Sok tau Oke Yang terakhir boneka Ambil sesajen All right Terus Kalau misalkan Kita lakukan ritual itu Bakalan muncul Ending yang Baik Good ending Ya walaupun musrek ya Tapi good ending Oke kita keluar dari sini Apakah kita akan mendapatkan Wow Finish what you have started Wah Sekitu doang anjir Langsung tamat ya Allah Oke Dan kita coba Cek Hasil dokumen Yoi 35 Ending Nah by the way Ini mainkan build apa ya Oke Kita coba lihat email dulu Hei aku nemu nih foto Waktu lagi kakain disana Apa tuh Apa nih Apakah Sedikit-sedikit Clue Tidak juga ya Bentar-bentar Ini apa nih Mainkan build apa nih Oh Wow Oh iya Ini adalah After credit After credit Ini secret endingnya sih guys Kayaknya Kita dapet game 8 bit Terima kasih Pak Mali Terima kasih Pak Mali Kuntilanak dipercaya Sebagai hantu Yang berasal dari Wanita yang meninggal Saat melahirkan Oke Kuntilanak Sering digambarkan Sebagai wanita Pucat Dengan Rambut Hitam Yang Panjang Menjuntai Ya depan kita ada Kuntilanak Iya biasanya Memakai baju Terusan putih Yang kotor Dengan tanah Ini ya Maksudnya Oke Misi Gampang lewat Dengan tanah Dan darah Kemunculannya Ditandakan Dengan suara Anak ayam Itu toke By the way Atau Suara cicak Itu toke By the way Bukan cicak Bodoh amat Suara-suara itu Akan terdengar Semakin Keras Saat Kuntilanak Menjauh Iya sih Eh Ilang Apaan sih Terus ini gelap Ancing apaan Ini apaan Ini Kalian ngeliat ini gak sih Kayak ada something gitu Oh kayaknya ini ada Kluh-kluh Dan akhirnya menjadi Pelan ketika Kuntilanak Semakin Oh iya mendekat Ia senang beradam Berdiam di pohon-pohon besar Sambil duduk di atas Salah satu dahannya Dan Mengayun-ayunkan Kakinya Ia sangat menyukai Pohon mangga Karena wanginya Bisa menyembuh Bisa menyembuhkan Bau busuk tubuhnya Kok jadi Berinding sendiri gue Bacanya lama-lama Kuntilanak tidak pernah memiliki bayi Sehingga ia sangat mengingkannya Orang-orang Menyimpan gunting Lidi Paku Dan terkadang Senjata-senjata lain Untuk Meng Halau Kuntilanak Terkadang Juga orang-orang Akan memberikan Kepala dan kaki ayam Sebagai sesaji Untuk membuat Kuntilanak Melupakan Keinginannya Anjay Oke Oke inginan awalnya Lama-lama jadi Logat jaka Udah kelar kah? Oke Kita sudah kelar Gila 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 Ada yang baru nih Oh enggak deh Yang udah lama Oke guys Jadi untuk DLC pertama Untuk DLC Kuntilanak Kita sudah menyelesaikannya Dengan sekitar 10 kali live streaming Apa gue ya? Dan juga 1 kali recording Ini untuk ending yang Sangat amat Ya Ngecewein enggak sih Cuma bikin kesel aja gitu Karena ngebug ya Sebelum-sebelumnya itu Dan kemungkinan besar Yang akan keluar adalah DLC Pocong dulu Karena urutannya seperti ini ya Pocong Tuyul Baru ada leak Jadi Nanti ditunggu aja DLC Pocong Jangan lupa di subscribe Kalau kalian mau Enggak ketinggalan Kalau misalkan gue live streaming Ataupun bikin konten Tentang pamali Atau game-game yang lainnya Atau tentang apapun Dan di like Kalau kalian suka dengan video Kali ini Dan ya hari ini kita dapetin 3 ending keramat Dan juga secret ending Yang ternyata itu adalah Seluk-beluk dari kuntilanak Kayaknya ya Yaudah mungkin sampai sini aja Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai ketemu di video berikutnya